Saya hanya sendiri di situ, tapi katanya orang itu pernah jualan di situ dan dia sedang istirahat. Tapi kan saya tidak tahu ya, Pari, sampai saya dilarang untuk jualan. Ya, saya mau gimana lagi ya, waktu itu karena saya juga memang penuduk baru, terus kita juga baru memulai gitu. Kalau begitu kan sedih banget ya, Pari, akhirnya di bulan puasa itu, itu bulan puasa sejarah yang tidak bisa saya lupakan. Karena suami saya tidak kerja, saya tidak kerja, jualan pun saya tidak boleh sama yang di situ, yang tetangga di situ. Sampai saya dapat jakat fitrah dari masjid, Pari. Terima kasih telah menonton! Siapa yang tidak kenal kentang Mustafa? Makanan lezat ini menjadi sumber pundi uang bagi Keketling & Kukis Tanggerang yang berlokasi di Jalan Cepaka, Perumahan Taman Cibodos 6, Hurahansang Yang Jaya, Kecamatan Periuk. Setiap harinya Keketling & Kukis memproduksi ratusan kemasan kentang dengan dibantu puluhan karyawan yang merupakan tetangga sekitar Luma City. Panganan yang berbahan baku utama kentang, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, dan garam ini diolah Siti mulai dari jam 7 pagi sampai 4 sore setiap harinya. Kalau kita mulai kerja itu dari jam 7 pagi sampai jam 4, bahan-bahannya yaitu kentang, terus cabai, keriting, bawang merah, bawang putih, itu saja. Terus bingungnya, bila pasir, sama bila merah, terus... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di acara Remeh Temeh. Acara yang memang bicaranya bicara santai, tapi menghadirkan orang-orang spesial. Walaupun Remeh Temeh, dikira kenapa sih Mesti Remeh Temeh namanya? Ya karena kita remeh temeh, bersantai-santai saja dengan acara-acara ini. Tapi orang-orangnya atau narasumbernya luar biasa. Hari ini kami kehadiran seorang perempuan, memang di Remeh Temeh itu jarang sekali perempuan, tapi kali ini kami kehadiran perempuan lagi yang memang hobinya memasak. Dari hobi memasak itu, beliau bisa membangun sebuah perusahaan catering yang sampai hari ini itu bisa memperkerjakan banyak orang. Dari hobi memasak itu, dia bisa memperkerjakan banyak orang. Kita sambut dulu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Ari. Sehat Bu? Alhamdulillah, sampai saat ini sehat terus. Alhamdulillah. Ini mohon maaf yang mengganggu waktu istirahatnya. Ya, nggak apa-apa Pak Ari. Baik, teman-teman semua sebelum kita mulai mengeksplorasi narasumber kita kali ini, kita akan lihat dulu sedikit biadatanya. Nama beliau adalah Siti Julaiha, Sarjana Ekonomi Syariah, keren banget nih. Lalu Magister Management, dan Microsoft Office Specialist. Keren, karena usianya sudah tidak lagi muda ya, tapi gelarnya lumayan banyak. Lahir di Bandung 20 Juli 1972. Alamatnya di Taman Cebaudas, Kota Tangerang. Sehari-hari beliau beraktivitas sebagai pemilik catering Kia, ngajakkan kita eksplorasi itu. Dan sebagai struktural F-KIP, menepretitas memadiyah Tangerang. Kata-kata beliau ini yang lebih keren lagi. Bekerja dengan rasa. Oke. Bagaimana Bu? Memulai bisnis catering itu bagaimana awalnya? Apakah sudah ada cita-cita atau memang? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya, aku cerita awalnya ya, Pari. Meskipun rada-rada sedikit sedih. Karena ya, pengalaman yang luar biasa. Saya awalnya tidak pernah bisa masak. Dan tidak kepikiran untuk bisa masak. Yang mungkin yang mendorong, karena saya tinggal bersama mertua ya awalnya. Saya disuruh masak itu, saya lari ke warnet. Dulu warnet, saya telepon orang tua saya. Karena orang tua saya, ibu saya terutama, yang jago masak. Dan rasanya, waduh luar biasa menurut saya. Terus sudah gitu, dari situ saya memang tidak bisa masak gitu awalnya. Saya karena terdorong oleh permintaan mertua nih, ini harus masak ini, harus masak ini. Saya lari ke warnet, ceritanya. Saya tulis setiap, apa namanya, resep yang dikasih ibu, saya tulis. Saya coba untuk memasak, dan rasanya ya lumayan lah katanya gitu. Akhirnya, saya tidak mau tergantung terus, tinggal di mertua. Saya tinggal di Taman Cibodas ini, tahun 2000. Kebetulan, saya dan suami saya, tidak ada yang kerja pak. Saya mikir dari situ apa nih, harus menghasilkan uang. Karena kan tidak mungkin, kalian ditopam terus sama orang tua. Akhirnya saya dari situ, mencoba untuk bikin nasi uduk. Dikin nasi uduk, dengan rasa sedih, dari mulai sedikit, sedikit, kok tambah ke sini, tambah banyak. Sudah gitu, sampai sehari itu, dimulai dari satu liter pak. Satu liter, terus sudah, sampai mencapai 10 liter per hari. Tapi saya kan capek. Terus itu, terus apa lagi ini, saya mengolah apa gitu ya, selain dari nasi uduk. Karena memang, namanya di komplek ya, persaingan itu banyak banget. Akhirnya, saya mikir, ah saya kursus ke ini, kursus ke ini. Tapi saya juga, apa, nggak, nggak menyangka gitu, untuk sampai sekarang ini. Saya mencoba lagi ke kue, karena nasi uduk waktu itu, bulan puasa ya. Bulan puasa kan, otomatis tidak ada orang yang sarapan. Akhirnya, saya muter lagi, ini harus apa. Sementara, saya tetap harus hidup dari situ. Akhirnya, saya mencoba untuk bikin kue kering. Jadi, tidak dari, awalnya itu tidak dari, langsung dari catering, Pak Ari. Kita itu dari, nasi uduk, terus libur, terus kita bikin kue kering. Akhirnya, kue kering, dari situ mulai, mulai-mulai rame ya. Awalnya sih, awalnya, hanya paling satu, simpoles gitu. Kesini-sininya, dia sudah lumayan. Terus, setelah baran, kita coba lagi, menjelkan saya, waktu itu, masuk-masukin masakan kecil, ke, apa, koperasi, ke koperasi-koperasi. Ternyata di situ rame. Saya olah lagi, terus saya mencoba, bikin nasi kotak gitu ya. Hanya tetangga-tetangga dekat aja. Dan itu, mungkin, rasa lah, yang bisa, apa, yang bisa membawa saya, sampai sekarang ini, dari promosi, dari mulut ke mulut. Akhirnya, ya, Alhamdulillah, sampai sekarang, sudah punya karyawan 40, terus, kue keringnya juga, ya, kue keringnya juga, yang tadinya dari satu lusin, sekarang, setiap lembaran itu, sudah mencapai 4 ribu toples. Jadi, tidak hanya, catering aja, Pak Ari, karena, di masa pandemik ini, saya juga harus, menggali lagi, menggali lagi. Karyawan saya, memang, semuanya, 40, 45. Itu, tapi Alhamdulillah, di pandemik ini, tidak ada satupun, yang, kena PHK, karena saya juga, sudah mulai mencari-cari, dan sekarang, yang, sedang booming itu, tentang mustopanya, dari catering itu, karena, dari awal pandemik, sampai sekarang, catering itu mati, mati total, banyak yang membatalkan, kan, yang wedding, yang segala macam, sudah tidak, apa, banyak membatalkan lah, semuanya, nah gitu, pokoknya sekarang, dari wedding, kita sudah sampai punya, pendor, dekorasinya, terus, pokoknya, hampir-hampir, W.O. lah, dari, dari sang penjual, nasi uduk itu, Pak Ari, Alhamdulillah, terus, selama pandemik, dari, puasa ini, kita, beralih ke, tentang mustopanya, Pak Ari, tentang mustopanya itu, awalnya kita bikin, hanya 5 kilo, sekarang, sudah mencapai, 200 kilo, sehari, sehari, sekali produksi ya, jadi, dalam satu bulan itu, bisa, 15 kali produksi, 3, eh, 4 ton lah, kemarin, habisnya, selama puasa itu, 4 ton, selama puasa, berarti, 1 bulannya, terus, masa pandemik sekarang, 2 sampai 3 ton, Alhamdulillah, kalau untuk sekarang, karena, lagi libur ini, kita harus, harus mencari cara, bagaimana, biar karyawan yang 40 itu, tidak sampai, tidak dapat, penghasilan gitu, Pak Ari, ya kita, mengolah, 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 ya akhirnya, Alhamdulillah, sampai sekarang, dia bisa berdiri, dengan 40 karyawan, terus, megang pabrik, kita, tiga, karena, banyak, banyak, apa, banyak penawaran juga, ya ke saya, apa, untuk kerjasama, saya nggak ambil, karena, pabrik itu, kita, apa, waktunya, yang tidak, yang tidak, keuber, kita waktunya, karena kan, saya part time, saya kan, kerja juga di FQ, terus, tidak, mungkin semuanya, terpegang, sebabkan, ke FQ, kalau di masa-masa, sepsi gini, kita masih ada kerjaan, nggak, nggak nganggur banget ya Pak Ari, begitu lah, iya, jadi, ya bukannya, meng, apa, eh, ke samping, pekerjaan saya, tidak, tapi, saya, tetap fokus juga, dan tetap, di catering juga, yang alhamdulillah, sekarang, sudah lumayan banyak, konsumennya, tapi, yang sekarang, yang tambah alhamdulillah lagi, saya, produk saya yang baru, tentang Mustafa, sampai 200 kilo, satu hari, itu, alhamdulillah, itu, apa, kan, bisnis catering itu sendiri, kan, atau bisnis masakan, ya, itu kan, penuh dengan persaingan, gitu ya, persaingan yang luar biasa, itu, itu bagaimana, ibu bisa, bertahan, atau pernah gak ada hal-hal, yang sampai, sampai kita ngurus dada, aduh, ya Allah, kita, pernah gak bukannya gitu, bukannya? Pernah, pernah banget, Pak Ari, yang, sekarang itu, contohnya, di, ini aja ya, pabrik aja, persaingan memang banyak, saya sampai, apa, kita, kita pernah, pernah, kalah, vendor, karena kan, di satu pabrik itu, banyak juga ya, ini, si ini, bawa, ini, bawa, ini, bawa, kita hanya, kita bisa masuk, tanpa ada orang dalam, itu juga, alhamdulillah, karena memang, orang dalamnya yang, itu yang, apa namanya, yang kuat lah, kalau yang itu, yang bawa orang dalam itu kuat, tapi, kita alhamdulillah, masih bisa masuk ke situ, itu, nah, pernah juga, ada yang, ya, kita udah, promosi, sekian, pokoknya, hampir, hampir 70%, sudah, mau ke kita, gitu, pakai itunya, dan akhirnya, ada yang lebih, murah, tapi, saya, jamin, harga, tidak, eh, apa, jamin, rasa itu, tidak, tidak ada bandingannya, menurut saya, Pak Ari, nah, di situ, akhirnya, trainer itu, apa, diambil sama orang, ya, itulah, di situ sedihnya, tapi, tetap, saya yakin, dan saya, pastikan, bahwa, rasa saya itu, pasti, tidak ada, tidak ada, tandingnya, lah, gitu, tapi, ada lagi, Pak Ari, kalau, saya kan, buka di Bandung juga, ya, ada, udah, kita udah masuk ke, instansi pemerintah juga, cuman, kalau di sana, eh, mereka sudah tidak lihat rasa lagi, tapi, lihat kuasa, jadi, ya, yang punya kuasa, dia yang pasti, yang bisa, di tender itu, gitu, dia pun rasa, nggak enak, tapi, siapa yang bawanya itu, nah, itu, baru kemarin saya, apa, putus hubungan dengan, salah satu instansi pemerintah, di Bandung, itu, saya dengar, katanya, waktu Ibu, jual nasi uduk, juga pernah ada, kisah, menyedihkan juga, ya, aduh, menyedihkan sekali, gimana, Tuhan ceritanya, ya, nah, saya itu kan, di situ memang banyak, ya, yang jualan uduk, hmm, waktu itu, saya hanya sendiri di situ, tapi, katanya, orang itu, pernah jualan di situ, dan dia sedang istirahat, tapi kan saya tidak tahu, sampai saya, dilarang untuk jualan, ya, saya mau gimana lagi, ya, waktu itu, karena saya juga memang penuh baru, terus, kita juga baru memulai, kalau begitu kan sedih banget, ya, Pak Ri, akhirnya, di bulan puasa itu, itu, bulan puasa sejarah, yang tidak bisa saya lupakan, karena suami saya tidak kerja, saya tidak kerja, jualan pun, saya tidak boleh, sama, sama yang, ya, yang di situ, lah ya, yang bertangan di situ, sampai saya dapat, jakat pitrah, dari, masjid, Pak Ri, gimana, sedih, jakat pitrah, waktu itu, dapat uang 10 ribu, sama, beras, 3 liter, saya sampai nangis, udah mulai, mau nangis nih, Pak Ri, sedih, kalau dengerin itu, tapi itu sejarah, pasti, saya tidak akan, pernah lupa, di ucap, apa, dalam hati saya, berucap, Allah, saya harus mengembalikan, lebih dari ini, bagaimana caranya, saya harus mengembalikan, lebih dari jakat ini, ya Allah, akhirnya, uang jakat itu, tidak saya, pakai, Pak Ri, saya simpan, dan, saya, apa, saya pakai modal, saya pakai modal, untuk jual, apa ya, waktu itu, kalau, tidak salah, karena, lembannya, oh kolak, kolak sama asinan, karena kan, waktunya itu, cuma sebentar, uang itu, yang aku, pakai untuk modal, ya ditambahin sedikit, setelah itu, aku semua serahkan ke masjid, Alhamdulillah lah, untuk bekal kita juga, tapi, dengan begitu, saya yakin, memang Allah itu, tidak tidur, dan sampai orang itu, sekarang, saya yang kasih, apa, saya, kalau setiap lebar itu, saya kasih bingkisan, saya kasih, apa, sedekah, dari saya, itu, itu untuk orang yang, pernah, melarang saya, untuk berjualan, Pak Ari, di situ, tapi, saya dendam sih, enggak, cuman, karena, karena melihat, begitu, prihatin juga, untuk orang itu, berarti, memang harus, saya bareng, begitu aja, cuma sedih, kalau begitu, sedih, Pak Ari, membuka luka lama, ini, itu, apa ya, prosesnya, bagaimana, bu, karena, itu kan, ketika, biasanya, apa ya, terpuruk, atau, mau bangkit, kita harus, kita harus punya, etos, karena, sekarang, move on-nya, kok bisa, tapi, pasti tidak gampang, bu, ya, iya, banyaklah, liku-likunya, Pak Ari, saya itu, setelah, dilarang, apa, untuk berjualan, saya kerja, di kooperasi, SMP 13, tahun, 2001, dari situ, dari situ, saya mulai, apa, bikin, masakan lagi, masakan lagi, dari situ, kita bikin, nasibok, untuk sekolah itu, sekitaran sekolah itu, itu kan, sekolah ya, jadi, kalau udah rapat, dari, sekolah-sekolah, mana-mana-mana, gitu, disitulah makan, ini nih, ini, catering ininya, kemarin, enak nih, nasiboknya, ini nih, nah, dari situ, mulai rame, terus, mulai ke, kita, tangkerang itu, saya pegang, hampir, banyak sekolah, sekolah ya, terakhir kemana, SMP 7, SMP 7, udah mulai masuk juga, nah, dari situ, Pak, mulai, 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 apa, dari mulut ke mulut, ya, gurunya, yang ada, cara ini, aku bikinin dong, oh iya bu, gitu, dari mulai, aku, aku bikinin, berapa bok pun, gitu, minimus 10 bok, aku bikinin, gak apa-apa, oh iya, nah, dari situ, Pak, mungkin, dari mulut ke mulut, mereka, terus, saya juga menambah ilmu lagi, dengan kursus-kursus, ya, karena, karena, apa, zaman ya, atau, sama kesini kan, makanan juga, harus terus, saja diolah, harus, harus, jangan itu-itu saja, gitu, akhirnya, saya juga, sekolah, ikut sekolah itu, satu minggu, di, di Bandung, terus, di Serpong, saya sekolah, terus, sekolah-sekolah-sekolah, dan, ya, lumayan, sekarang, bisa buka, saya berani kadri, buka wedding, buka apa, Alhamdulillah, sekarang, wedding juga banyak hari. Bu, ini saya dapat, dapat, pertanyaan titipan, dari teman-teman mahasiswa, katanya tuh, mesen di Kia itu, katanya bisa tergantung budget, gitu ya, tapi rasanya, tidak kalah, atau tidak berubah, gitu kan, jadi, pertanyaan ibu tuh, pertanyaan ibu, kalau, teman-teman mahasiswa, mesen tuh, budget ada berapa, gitu kan, ada yang bisa kami, bantu, apa enggak, itu tidak rugi, bu? ya, kita, bugi sih enggak, kita pasti masih ada, lebihnya lah, kenapa saya, apa namanya, kenapa saya, berani, ngambil gitu, berarti ada, kita tidak, kalau untuk mahasiswa, memang, kan ngeliat, dari, banyak, banyak sisi lah ya, dia itu kan, mahasiswa, dia belum tentu, mereka banyak duit semua, mahasiswa, terus, dari situ, anak-anaknya, bu, ini gimana, segini, gitu, yaudah, kenapa enggak, saya ambil kok, jadi, sekalian saya membantu juga, gitu kan, terus, kalau, itu kan, acaranya, ya, kita lihatlah, mereka itu, kalau misalkan, makan di warteg, dia berapa sih, bisa 10 ribu, 15 ribu, gitu, kalau begitu, kenapa saya enggak bisa, warteg aja bisa, enggak jual segitu, ya kan, tapi tetap, saya jaga rasa itu, karena memang, ya, memang itulah, apa, kelebihan dari saya, mungkin, kalau dibilang rugi sih, enggak, saya ambil, berarti itu, pasti, masih ada lah, lebihnya, oke, terus, ini, ada juga nih, yang WA ke saya, itu, Bu Siti kok, gelarnya, banyak, gitu ya, apa, apa, pertanyaan, kenapa sih, Bu Siti tidak jadi dosen, misalkan, gitu, kenapa Bu, atau memang, gelar itu, apa ya, agar Ibu, karena tadi kan, kita juga dengar sama teman-teman, ya, bahwa Bu Siti itu hobinya belajar, ya, cuma dia, sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah makanan, sekolah masak ini, masak itu, masak ini, misalkan, tapi selain itu juga, beliau memang menguasai, sarjana ekonomi, sariah dan, agisan manajemen, nggak, nggak, nggak tanggung-tanggung, gitu kan, itu, apa Bu, yang membuat akhirnya, bisa balance, gitu ya, dengan, apa, talent, memasak, dan juga, bidang akademisnya itu, tidak ketinggalan. Kalau, untuk, pendidikan, ya, satu, tuntutan dari pekerjaan juga, ya, Pak Ari, kalau sekarang, ya, masih di situ-situ, gimana, saya kerjakan di universitas, mereka kan udah S1, lah, saya masih SMA aja, nggak mungkin, minima S1 sudah, terus, ada pesetaan, tempatan, harus S2, yang harus ngikutin juga, dong, masa nggak, nah, sekarang, sudah ditawarkan lagi, sama Pak Dekan, harus S3, mau gimana, saya nggak, Pak, daripada saya S3, misalnya, sekolahin, masak sep aja, kalau untuk jadi dosen, saya kayaknya, gimana, ya, kalau menghadapi anak-anak, saya walau, aduh, belum bisa, belum bisa, Pak, karena, apa ya, saya itu, kalau, kalau ngomong di depan orang banyak, bawa aja, pengen nangis aja, dalam masa, iya, jadi dosen nangis, itu, nggak mungkin, mending saya, larinya, kalau untuk, manajemen, magister, manajemen itu, saya biar bisa, manaj, dari, ya, bukannya, ngambil, ngambil keuntungan dari sekolah saya, sekolah di situ, ya, Pak, karena, setidaknya, saya itu, kan, di Kia itu, seorang pimpinan, saya harus bisa, memanaj, apa, keuangan dari Kia itu, terus, memanaj juga, dari, karena saya ngambilnya SDM, ngambil, apa, memanaj, untuk memanaj karyawan, gitu, kan, jadi, harus ada ilmunya juga, dari situ, tidak mungkin, ilmu maska, aku udah kuasain, ilmu yang begitu, manajemennya juga harus, dikuasain, gitu, ya, kalau ekonominya, ya, saya kan, perhitungannya, lamba ruginya, harus dihitung, makanya, kenapa, mahasiswa saya ambil, masih, masih ada untungnya, kan, udah ada perhitungannya, kan, kan, ekonomi, ya, ya, oke, kan, ibu punya dua tempat, nih, di Bandung, dan di Tangerang, gitu, sedangkan, kan, ibu, ibu Siti ini, kan, stay-nya di Tangerang, gitu, gimana, tuh, mengatur waktu, berarti, kan, luar biasa, ya, aktivitas sebagai, areawan di FK, lalu juga, punya dua, punya dua, distro, lah, bahasanya, di tempat, catering itu, di Bandung, dan di Tangerang, itu, 40 itu, dua tempat, atau? Dua tempat, dua tempat, itu bagaimana, mengatur waktunya itu? Kalau, kalau di Bandung itu, catering memang sedikit, mereka, lebih banyaknya, ke kue-kue, cookies, dan cake and cookies, namanya sebenarnya, kalau yang di Bandung itu, kia cake and cookies, nah, kalau yang di Tangerang, itu khusus, catering, karena saya kan, domisili di sini, jadi saya masak juga pun di sini, kalau untuk cookies, saya itu, memantaunya, hanya di weekend aja, jadi weekend ke Bandung, saya bukan jalan-jalan, pari, disana juga saya kerja lagi, kalau, kalau misalkan, kebetulan, kebetulan juga, dosen-dosen yang di sini itu, pesen cateringnya di Bandung, di akhirnya, saya ingin masakan ibu, oh, yaudah, oke, mungkin yang teman-teman, yang kuliah di UPI kali ibu ya? Bukan, yang tinggal di Bandung, ada yang tinggal, kemarin dosen matematika, terakhir, saya mau syukuran, tapi saya, ada di Bandung, oke di Bandung, nggak apa-apa, gitu, kalau di Bandung, pengen masakan saya, tapi sudah tetap, masakan, yang mengolah yang lain, tapi, bumbu tetap dari, dari saya, saya kirim, gitu, saya kirim bumbu, dan lain-lain, ya kalau mau, saya langsung masak, adanya di Sabtu Minggu, gitu, jadi, saya ambil, Sabtu itu free, di UMT, terus di sini, Sabtu Minggu, tidak ada, ini, pesanan, tidak kita ambil semua, yang Sabtu Minggu, kecuali, Sabtu Minggu itu, yang wedding, kita ambil, kalau yang hari-hari biasanya, kan kita pilih pabrik, sampai hari Jumat, setiap hari, jadi, saya pasti stay di Tangerang, selain sampai Jumat, kita stay di Tangerang, untuk pesanan yang, hanya nasi-nasi boh, kita ambil, untuk Sabtu Minggu, yang kita ambil, itu yang wedding aja, yang pesanan besar ya, nah, untuk yang di Bandung, mereka tetap ada, tapi jarang ya, kalau di Bandung, catering itu jarang, hanya di kue kering, sama, kue basah, begitu, sebanyaknya begitu, Sabtu Minggu, mereka yang itu, tapi, setiap hari, di sana, ada yang pengelola juga, kakak saya, rasa, dan, cara memasaknya, sudah sama sama saya, dan manajemennya, juga di sana itu, lebih, apa, lebih bagus gitu, manajemennya, di tinggal pun, mereka bisa, di sini, tidak bisa, tidak bisa ditinggal, karena, di sini, hanya tok, yang bisa, kerja apa ya, disebutnya, kalau begitu ya, hanya bisa, kerja kajak sarnya saja, tapi kalau untuk pembukuan, dan lain-lain, gak bisa. karyawannya juga ada, salah satu dari itu, ya, butika, kita ambilnya, dia kan sarjana ekonomi, jadi dia, akunting di kiranya, gitu Pak Ari. Oke Bu, mungkin, sebagai closing statement, ada pesan-pesan, buat ibu, sorry, pesan-pesan dari ibu, buat teman-teman mahasiswa, atau buat, orang-orang yang ingin, juga punya, impian, memiliki bisnis catering, seperti ibu, itu harus, bagaimana, untuk memulainya, dan, apa, motivasi atau semangat dari ibu, seperti apa, sebagai closing statement, silahkan, kalau dari saya, bagi siapapun, yang ingin, berbisnis di kuliner, enak, bisnis di kuliner, itu memang enak, kita harus punya, apa, keberanian, kemampuan, skill ya, terus, mewasan, karena itu, satu lagi, harus, siap, untuk, apa, siap untuk, apa ya, yang namanya, siap untuk, apa ya Pak Ari, kalau itu, siap untuk, untuk apa sih, untuk, 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 untuk maju, begitu, siap untuk maju, ya, siap untuk maju, dan, halangan pun ada, tapi tetap, kita harus tetap semangat, dan kita, percaya diri, bahwa kita itu bisa, gitu, seperti saya, dari dulu, suami saya itu, paling penakut Pak, ini kalau ini, nanti gimana ini, Insya Allah, Allah tidak pernah tidur, itu aja, yang penting, ah, hanya harus, selalu berani lah, berani untuk, bisa semuanya, pasti berhasil, Alhamdulillah, saya juga sekarang, udah, apa, mobil operasional juga udah banyak, terus, tempat juga udah, lumayan, gitu, cuman saya lagi, tempat mencari, mencari tempat, untuk, produksi kentang, karena tidak bisa, di, tempat biasa, harus, harus ada, apa, tahan yang luas, karena kan, pengorengan-pengoreng, itu, gede-gede banget, kalau, di komplek begitu, waduh, luar biasa panasnya, tapi saya tetap, berjuang, terus tetap, bertahan, di masa pandemik ini, karena, luar biasa, banyak orang yang, menyudahi, usahanya, karena, masa pandemik ini, kan, tidak ada, tidak ada kegiatan, dan apa-apa, ya, ya, tapi saya, Alhamdulillah, sampai saat ini, masih bisa bertahan, dengan, karyawan, 45, orang, tidak ada yang, di, PHK, dan, makanya, untuk, mahasiswa, ataupun, siapa aja, asal kita berani, dan yakin, Allah tidak pernah tidur, pasti, dia akan selalu, ada, tetap di kita, ya. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya, dan, terima kasih sekali, mau diganggu, waktu istirahatnya, semoga, Ibu selalu, sehat, dan sukses selalu, salam juga, buat keluarga, dan, luar biasa, telah, membuka, menjadi lahan pekerjaan, bagi orang lain. Terima kasih, terima kasih teman-teman semua, telah hadir di reme-teme, dan, selalu, untuk hadir, untuk menyaksikan, orang-orang hebat, bercerita tentang, bagaimana dia memulai, kehebatan itu. Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!